Intro Olimpia de Paris cabang sepak bola kini telah memasuki babak baru yaitu perempat final 8 tim yang lolos sebagai juara grup dan runner up telah terpilih dimana salah satu pertandingan yang paling menarik mempertemukan tuan rumah Perancis melawan musuh bebyutannya Argentina laga penuh syarat gengsi dengan bumbu kontroversi akan segera hadir di State Burdu Jumat 2 Agustus mendatang timnas Argentina melaju ke perempat final usai mengalahkan Ukraina pada selasa malam dengan skor 2-0 bermain imbang 0-0 di babak pertama pasukan Javier Maserano berhasil memecah kebuntuan di awal babak kedua lewat aksi Tiago Almada Argentina berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-89 kali ini giliran bintang piala dunia usia 17 Claudio Eceferi yang berhasil menjebol gawang Ukraina kemenangan ini mengantarkan Argentina ke perempat final Olimpiade 2024 sebagai runner up grup B di bawah Maroko yang menang telak atas Irak dengan skor 3-0 Argentina akan bertemu jawara grup A yang menjadi milik timnas Perancis yang tampil sempurna di fase grup di pertandingan terakhir grup A Perancis berpesta 3-0 atas Landia Baru bermain di step de Marseille Perancis bisa membuka keunggulan di menit ke-18 Jean-Philippe Mateta mencatatkan namanya di papan skor usai tembakannya dari sudut sempit berbuah gol Perancis berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-71 Desire Due menyontek bola mendatar memperdayai Alec Paulsen yang sudah mati langkah 3 menit berselam, Perancis kembali mencetak gol setelah Arnaud Calimendo menusuk dari sisi kanan lalu melepaskan sepakan yang tak kuasa dibendung oleh Paulsen skor 3-0 untuk kemenangan Perancis bertahan hingga laga bubar Alexander Lacazette dan kawan-kawan sudah mencetak 7 gol dan belum kebobolan sama sekali hal itu menjadi modal bagus Perancis jelang duel melawan Argentina Jumat mendatang pertemuan Argentina dan Perancis di Olimpiade 2024 akan memperpanjang rivalitas yang terjadi di antara kedua negara keduanya saling mengalahkan dalam dua edisi terakhir Piala Dunia Perancis menumbangkan Argentina di 16 besar Piala Dunia 2018 sebelum akhirnya keluar sebagai juara tim Tenggo membalas 4 tahun berikutnya dengan mengalahkan Les Blues di final Qatar sekaligus merebut trofi kampiun Piala Dunia 2022 berbagai kontroversi mulai muncul setelah keeper timnas Argentina Emiliano Martinez melakukan aksi yang cukup unik pada parade juara Piala Dunia 2022 keeper Aston Villa itu kedapatan menggendong boneka yang bagian wajahnya ditutupi dengan foto bintang Perancis Kylian Mbappe aksi Martinez tersebut memicu perdebatan tersendiri di kalangan fans terutama di media sosial Kylian Mbappe mendapatkan perhatian ekstra usai final Piala Dunia 2022 sebab sebelum Piala Dunia 2022 dimulai Mbappe sempat menyebut kualitas sepak bola di Amerika Selatan tidak lebih baik jika dibandingkan di Eropa sepak bola di Amerika Selatan tidak semaju di Eropa itu sebabnya di Piala Dunia terakhir selalu orang Eropa yang menang Martinez menjadi salah satu pihak yang kemudian bereaksi atas komentar tersebut pada perayaan juara di ruang ganti timnas Argentina Martinez memimpin sesi Minute of Silence yang secara khusus ditujukan kepada Kylian Mbappe tak terima dengan ejekan Martinez Mbappe kedapatan menirukan selebrasi cabul Martinez saat mendapatkan penghargaan Golden Glove di Piala Dunia 2022 Mbappe meniru selebrasi Emi Martinez itu dengan menggunakan Trophy Man of the Match di Piala Dunia 2022 saat itu penyerang berusia 24 tahun itu melakukan selebrasi tersebut saat berjalan keluar dari sebuah bangunan yang memiliki logo Paris Saint-Germain banyak yang menyebut bahwa apa yang dilakukan Mbappe sebagai bentuk candaan dengan rekannya yang juga baru keluar dari ruangan itu tapi banyak pula yang meyakini bahwa Mbappe melakukan selebrasi itu untuk merespons bahwa dirinya tak tersinggung sama sekali dengan selebrasi Emi Martinez di final Piala Dunia 2022 tak berhenti di situ, rivalitas kembali memanas selepas Argentina juara Copa America 2024 skuad Albi Celeste ketahuan menyanyikan Chen Rasis yang menyendir pemain-pemain keturunan timnas Perancis dalam perayaan juara di dalam bus Chen Rasis timnas Argentina pun membuat Perancis geram Federasi Sepak Bola Perancis mendesak FIFA untuk menghukum Enzo Fernandes dan kawan-kawan atas tindakan rasisme yang dilakukan buntut dari aksi rasis tersebut telah merembet hingga di luar sepak bola pada cabang olahraga Rugby Sevens Olimpiade 2024 Perancis vs Argentina mentrok di babak 16 besar pada Kamis 25 Juli 2024 sebagai bentuk balasan, puluhan ribu fans Perancis memenuhi step de France memberikan dukungan pada timnya sekaligus mencemoah Argentina alhasil, Perancis sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 26-14 Bintang Rugby Sevens Argentina Marcos Moneta mengakui atmosfer di stadion amat mengintimidasi timnya Di satu sisi, ia menikmati hal itu dan menganggapnya sebagai tantangan Situasi serupa diakini akan terjadi di Stade de Berduk Jumat 2 Agustus mendatang Timnas Perancis yang tampil di hadapan pendukung sendiri siap mengintimidasi Argentina yang telah mengolok-olok mereka dalam beberapa waktu terakhir Di bawah arahan Thierry Henry, Perancis nampaknya siap beroperasi dengan formasi 4-3-1-2 yang dipelopori oleh dua bintang senior mereka yaitu Alexander Lacazette dan Jean-Philippe Mateta Sementara pemain baru Bayern München Michael Hollis harus memulai tepat di belakang keduanya Di posisi keeper, Guillaume Restes akan kembali menjadi andalan Pemain 19 tahun itu akan dijaga oleh 4 back tengah Kilian Sildila, Castello Luqueba, Bade dan Adrian Traufet Sementara di posisi gelandang, Enzo Milot akan bekerja sama dengan Kone dan juga Joris Kotart Di lini depan, Michael Hollis akan menopang dua penyerang senior Alexander Lacazette dan juga Jean-Philippe Mateta Di sisi lain, Argentina yang juga dilatih oleh legenda mereka Javier Maserano tentu tak mau menyerah begitu saja meski harus menjalani ujian berat di kandang Perancis La Albi Celeste diprediksi akan kembali menurunkan formasi 4-4-2 dengan Geronimo Rulli sebagai keeper utama Kemudian di posisi back ada Marco Di Casere, Nicolas Otamendi, Garcia dan juga Soler yang akan meredam permainan penyerang Perancis Simeone, Medina, Santiago Heze dan Almada akan mengisi posisi gelandang dan juga sayap tim Nas Argentina dan duet lini depan tim Tenggo akan dipercayakan kepada Julian Alvarez dan juga Lucas Beltran